ahli gastro dari Makassar, beliau adalah Dr. Lutfi Parewangi, beliau akan menyajikan judul Non-Varacial Upper GI Bleeding, update dari konsensus. Tentunya ini sangat menarik, adakah memang sesuatu yang baru dari konsensus-konsensus yang ada tentang Non-Varacial Bleeding. Kami persilahkan, Dr. Lutfi Parewangi. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Niftah, Ketua Panitia, teman-teman di Malang, Prawijaya, begitu pula dengan Sudema. Terima kasih atas dilibatkannya kami di sini. Saya diberi tugas untuk Non-Varacial Upper GI Bleeding and FUJIB update konsensus. Karena kita basenya pada konsensus, kita bakal melihat konsensus ini beberapa. ini disclaimer saya sebelum saya lanjut. Tidak ada unsur promosional di dalamnya, murni untuk pendidikan. Kita melihat, ini kalau kita merujuk pada konsensus. Konsensus kita di Indonesia itu tahun 2014. Ini cukup lama, Dr. Niftah. Mungkin perlu kita revisi lagi. Sementara ACG yang tadinya 2010, itu sudah revisi pada 2019. Memang tentang 9 tahun sebenarnya. Kemudian JIGES, Jepang, itu terakhir 2019. Eropa, SG, itu tahun 2015, tapi dia baru saja merevisi pada tahun 2021. Sedangkan untuk Asia Pasifik kita itu terakhir 2018. Perujukan utama kita pada 4. Tentu saja nasional kita, 2014. Kemudian kita merujuk pada Asia Pasifik yang terdekat dari kita. Kemudian ke Eropa dan Amerika. Itu rujukan untuk tata laksana non-farisial upper GI bleeding. Kalau Eropa saja yang menggunakan hemorragic. Sedangkan untuk Asia, Amerika, Indonesia menggunakan bleeding. Istilahnya kurang lebih sama. Ini kira-kira. SG 2021 itu ada 3 topik besarnya. Itu pre-endoscopic management. Tapi ini fokus benar pada endoscopic. Endoscopic management, post-endoscopic management. ACG itu lebih luas sedikit karena beberapa faktor non-farmacologic juga dibahas. Profil aksis juga, baik primer maupun sekunder dibahas. Dan termasuk no recommendation statement juga ada. Asia Pasifik yang kita punya kurang lebih sama dengan Eropa. Sekarang Indonesia ditunggu 2021 atau 2022. Kita mulai. Kita ketahui bahwa perdaraan saluran cerna yang paling sering adalah terutama yang di bagian atas adalah non-farisial. Lebih daripada farisial itu sendiri. Dan masih merupakan kondisi emergensi dengan angka kesakitan dan kematian yang masih signifikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hampir semua guideline itu fokus pada endoscopy. Pre-endoscopy, endoscopy, post-endoscopy management. Dan kebanyakan dari guideline itu fokus pada peptic ulcer. Jadi kalau misalnya kita melihat epidemiologinya, perbandingannya upper dengan lower itu memang upper 5 banding 1. Yang digaster, di esophagus, 2denum itu lebih banyak dibanding dengan lower. Dalam hari ini kolorektal. Insidencenya kurang lebih 50 sampai 100 per 100 ribu pasien atau 100 per 100 ribu pasien yang masuk ke dalam rumah sakit. Kurang lebih 30% pada usia lanjut, lebih dari 65 tahun. 80% di antaranya self-limiting. Jadi sembuh sendiri, tentu saja dengan perawatan yang ada. 20% itu mengalami recurrent bleeding, perdarahan berulang. Dan itu bisa terjadi dalam 2 sampai 3 hari terakhir. Dan jika terjadi perdarahan ulang, itu berarti prognosisnya buruk. Dan mortalitinya sangat meningkat apabila terjadi perdarahan ulang atau red bleeding. Mortalitinya 30% pada orang tua. Dan meningkat 20 sampai 30 kali pada dekade ketiga dan keempat kehidupan. Di mana overall, mortalitinya keseluruhannya itu yang masuk ke dalam rumah sakit sampai 15%. Jadi cukup besar sebenarnya. Oleh karena itu, pemahaman pengetahuan dan update dari konsensus ini menjadi penting. Ada 2% yang membutuhkan operasi, tindakan surgery untuk menghentikan perdarahan. Nah, kita lihat dari non-varicelle upper GI bleeding ini, yang common cause itu, yang paling sering adalah ulkus peptik, satu. Yang kedua, erosi. Peptik erosi. Yang ketiga, lesi di esofagus. Apakah esofagitis ataupun ulkus esofagus. Kemudian yang keempat, vascular lesion. Vascular lesion ini bisa dalam bentuk lesi de laupoi ataupun dalam bentuk ektasis angio-displasia. Nanti ada satu slide saya perlihatkan ini. Malory Westeres juga. Tapi hampir semua, oleh karena besarnya angka kejadian ulkus peptik, maka hampir semua guideline lebih banyak fokus membahas pada peptik ulcer. Terutama pada update yang terakhir. Di sebelumnya mereka memasukkan semuanya, tapi belakangan ini fokusnya pada peptik ulcer. Di Makassar kita, saya kira ini perlu profil FTA untuk kita menyatukan data kita nasional. Di Makassar itu tukak lambung. Tukak memang paling bajak. Yang pertama di lambung, gastroduodenitis juga, tapi yang duodenum itu kalau digabung itu bisa sampai 50% ulkusnya. Erosi cukup besar 20%. Dan ini yang banyak menjadi tugas kita. Ini pertama perdaraan saluran cerna. Parisius esophagus sendiri itu berada pada peringkat ke-6. Ini penting. Karena kita banyak berurusan dengan pasien kita, banyak berurusan dengan JKN. Oleh karena itu, gastric ulcer yang banyak tadi itu K25. Apakah dengan perdarahan atau perforasi, atau kedua-duanya perdaraan perforasi, yang jelas makin besar ke bawah, maka equipment ataupun bahan habis pakai yang kita gunakan makin besar. Dan itu terkait dengan supporting dari asuransi. Ini perlu kita fahami. Kira-kira perjalanan alami saja begini. Kalau perdaraan saluran cerna tadi, ada dua. Non-farisial dengan farisial. Farisial lebih banyak terjadi pada penyakit hati, pertensi portal. Tapi yang kita cerita non-farisial. Non-farisial settingnya ada yang setting, acute setting atau yang chronic setting. Tapi yang lebih banyak kita cerita adalah acute setting. Acute setting itu ada yang common cause. Common cause tadi kita cerita adalah ulcer. Kebagian besar ulcer. Ulcer ini kemudian yang mengalami gangguan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Jadi hemodinamic status, red bleeding risk, ataupun mortality risk itu masih menjadi perhatian utama kita. Sekarang kalau kita merujuk pada patofisiologinya, non-farisial upper GI bleeding ini, bentuknya tadi salah satunya ulcus, erosi, superficial, kemudian yang lain adalah malori waste, iskemia, dan seterusnya adalah bentukan-bentukan dari yang terjadi. Ada banyak faktor risiko. Ataupun comorbid. Comorbid-comorbid yang mesti mendapatkan perhatian adalah penyakit ginjal dan penyakit jantung. Dua ini yang harus diperhatikan dengan baik. Yang lainnya adalah kalau misalnya terjadi risk faktor, penggunaan obat-obatan, NSID, anti-keugulan, anti-platelet, itu juga turut berperan. Begitu pula dengan alkohol eksesif juga. Heavy meals itu juga berpengaruh yang akan berdampak pada kerusakan dari mungkosagastat dan perdaraan saluran cerna. Ini yang saya maksudkan tadi dengan NSID, dengan low-dose aspirin. Ini ada di sini helicobacter pylori, juga turut berperan di dalam, terjadinya non-varicelle upper GI bleeding. Dan kalau kita merujuk pada patrofisiologinya, seperti kita ketahui ada dua unsur, yang pertama adalah faktor agresif, kemudian faktor defensif. Kita lihat lebih banyak pada faktor agresif, dan yang sering disebut di situ adalah infeksi helicobacter pylori dan NSID, termasuk di dalamnya low-dose aspirin. Kami konsensus, saya tidak banyak membahas tentang patrofisiologi. Kita melihat saja, begitu tingginya sekarang NSID berpengaruh pada terjadinya perdaraan saluran cerna non-varicelle. Apakah dia sendiri, ataupun kombinasi dengan steroid, ataupun kombinasi dengan yang lainnya, seperti antikoagulan, antiplatelet, yang jelas, makin dia berkombinasi dengan kortikosteroid, antikoagulan, maka risikonya akan semakin besar. Oleh karena itu, tata laksananya juga mesti menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana jika kita bertemu dengan kondisi pasien dengan perdaraan saluran cerna? Hampir semua guideline, ini yang disebut dengan pre-endoscopy management. Apa pre-endoscopy management-nya? ACS beratnya perdarahan, kemudian jika terjadi masalah, kita resusitasi, memastikan letak dari perdaraan itu di mana, kemudian melakukan endoscopy intervensi, ini karena tahapan-tahapannya. Mungkin perlu tim dengan bedah, tata laksana dengan obat-obatan, dan apakah ada indikasi untuk tata laksana pembedahan. Kalau kita lihat dari sini, apabila hemodinamik statusnya terganggu, kita evaluasi dengan baik, dan kita resusitasi, termasuk kalau terjadi shock dan seterusnya. Kemudian stratifikasi secara dini, resiko kematian atau resiko re-blading. Jadi ada dua resiko yang mesti kita selalu ases dengan baik, resiko perdarahan dan resiko kematian. Dan nanti akan saya jelaskan, ada beberapa yang kita gunakan untuk mengestimasi resiko tersebut. Termasuk kalau HB-nya rendah, langsung transfusi. Kalau menggunakan anti-koagulan, bukan hanya menghentikan anti-koagulannya, tapi juga mengoreksi koagulopati yang timbul akibat penggunaan anti-koagulan. Kemudian yang berikutnya adalah, apabila dia resiko re-blading-nya rendah, maka setelah endoskopi dapat segera dipulangkan. Nanti ada patron-patronnya. Pre-endoskopi PPI terapi sangat penting, itu untuk mendownstage lesi pada saat kita masuk nantinya. Sehingga ada waktu untuk menunda perdarahan. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman COVID-19. COVID-19 itu sebaiknya kita meminimalkan intervensi. Dan ini penggunaan PPI sangat penting. Ini yang saya maksudkan. Risk stratifikasi itu bertujuan untuk dua, bleeding risk dan mortality risk. dan kita menggunakan tiga. Yang pertama, rokal score, Glasgow GBS, Glasgow Blood Score. Kemudian ada postural sign yang sangat penting dalam klinis kita. Kita coba lihat satu persatu. Rokal score ini digunakan untuk mengestimasi resiko re-blading. Dan meskipun berdemikian, itu juga punya risk mortality assess di situ. Apa yang bisa dilihat dari sini, karena ini ada dua komponen. Komponen klinis dan endoskopi. Tentu saja ini belum diendoskopi. Jadi ini skor yang kita gunakan. Dan ini skornya, kita bisa lihat, mortality risknya rendah apabila hanya dua. 0-2. Tapi begitu lebih dari lima, dalam artian ada shock atau usia lebih tua, ada faktor risiko lain, kardiak ataupun renal, maka risiko kematian sangat tinggi. Coba kita lihat, kalau age, unmodifiable. Sedangkan comorbidity juga tidak bisa diubah. Yang mungkin bisa ditata laksanai dengan baik adalah shock-nya. Untuk memodifikasi, mengembalikan ke angka 0. Yang dievaluasi adalah rate-nya dengan blood pressure-nya. Kita coba lihat. Postural sign, ini adalah dua hal. Puls dengan tensinya. Ini yang menjadi patokan kita. Dan puls dan tensi ini diukur pada dua waktu. Pada saat posisi baring dan didudukan pasien. Apabila kita mengukur pada dua posisi dan dua keadaan tersebut, dua yang diukur pada dua posisi, puls dengan pressure, pada posisi supine dan shift, maka kita lihat, apabila terjadi peningkatan beats lebih dari 20, ataupun tensi turun dari posisi baring ke duduk, turun lebih dari 10, itu menunjukkan bahwa tubuh kita sudah terjadi perdarahan dan kehilangan darah lebih dari 20%. Berarti kurang lebih satu liter. Ini sederhana, tapi kita bisa mengestimasi terjadinya berapa banyak. Karena tidak tampak darah di dalam perut kita sampai ada muntah darah ataupun buang air besar darah. Ini mengestimasinya cukup dengan puls dan pressure pada supine dan shift position. Ini lebih lengkap mengestimasinya. Kita lihat di puls rate sajalah kita melihat. Kalau lebih dari 120, estimasinya sudah sampai 2 liter yang keluar. Kalau sampai lebih dari 100, kurang lebih 1,5 liter. Kurang dari 100, berarti kurang dari 1 liter, kurang dari 750 cc. Dan kita sudah segera bisa menatalaksanai dengan mengganti cairan yang hilang, apakah mulai dari cairan gestaloid, ataupun sampai penggantian darah, penggantian darah, ya transkursi dalam hal ini. Itu untuk yang pertama dan kedua. Bagaimana dengan GBS score? GBS score ini kita gunakan untuk restratifikasi preendoskopi. Ada 4 yang dinilai. Ureumnya, karena kita punya di negeri kita banyak menggunakan miligram per desiliter, jadi saya masukkan, makin tinggi ureumnya, makin jelek. Ureum tinggi ini menunjukkan bahwa darah banyak di dalam usus, darah yang banyak di dalam usus itu diserap dan berubah jadi angunia dan urea dan seterusnya sehingga lebih tinggi. Dan itu berkorelasi dengan volume darah yang ada di dalam usus kita. HB, makin rendah HB, makin tinggi poinnya. 6, kalau kurang dari 10. Begitu pula pada wanita. Yang ketiga adalah tekanan darah. Makin rendah tekanan darah, makin besar poinnya. Petanda lain adalah puls, tadi puls dengan pressure. Kemudian ada tidak melena, ada tidak sinkop, ada tidak penyakit hati, ada tidak penyakit kardiak, itu 1-1-2-2. Bagaimana menghitungnya? Ini ada satu gambar. Kalau skornya 0-0-0-0 saja atau 0-0-0-1, berarti skornya kurang dari 1, maka itu sangat rendah risiko terjadinya perdaraan ulang, angka kematian sangat rendah, angka kebutuhan perumah sakitan sangat rendah, dan bisa dengan aman kita tetap laksanai sebagai rawat jalan. Ini pada sosial anak COVID, ini sangat penting, GBS skor ini. Kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan, ini kalau 0-1, risiko kematian rendah. Risiko kebutuhan tindakan lebih rendah. Tapi makin tinggi skornya, sampai ke risiko 12, ini makin besar angka kesakitan dan kematian. Dan makin besar tingkat kebutuhan pada intervensi endoskopi. Saya masuk ada satu lagi skor, AIM skor. AIM skor itu dari albumin, INR, mental status, dengan histolic blood pressure, dengan usia. Dan ini skornya. Ini untuk memprediksi berapa lama kira-kira pasien itu dirawat. Yang jelas, makin rendah skornya, maka dia makin singkat, makin kecil angka kematian, makin singkat dirawat di rumah sakit, dan kos yang dibutuhkan lebih rendah. Ini kalau kita menghitung, kalau skornya 0, rendah. 1, 1, 2. Tapi kalau sudah lebih dari 3, risiko untuk kematian itu lebih dari 10 kali lipat. Bagaimana endoskopi manajemennya? Ini yang high risk, terutama yang high risk. High risk itu ada beberapa, menggunakan injeksi, thermal, clips, termokoagulasi, sklerosan, dan seterusnya. Emo spray. Kapan kita mengendoskopi pasien? Emergensi dan urgen, kurang dari 6 dan kurang dari 12, itu sudah tidak lagi direkomendasikan oleh keempat, ketiga tadi, guideline. Early itu dibutuhkan, kurang dari 24 jam. Setelah hemodinamik, lebih stabil. Sedangkan istilah delay itu dipakai kalau lebih dari 24 jam. Perlu jadi catatan, bahwa penggunaan antiplatelet, antikoagulan, ataupun tingginya INR, itu bukan penghampat bagi kita untuk melakukan tindakan endoskopi emergensi. Endoskopi, early endoskopi. Kita pakai istilah early endoskopi, karena itu yang lebih dibolehkan. Apabila kita sudah melakukan endoskopi, kita akan melihat ada beberapa tahapan yang mungkin. Ini forest klasifikasi yang kita pakai. Sporting, ini memencar, kemudian merembes, hanya ada kelihatan pembuluh darah di ujung, ataupun hanya ada bekuan, kalau disiram bersih, ini seperti ini, bersih, clean base. Dan kalau yang 1-2 ini, kita lihat ada risiko-risiko perdaraannya, yang jelas yang sebelah kiri ini, risiko perdaraan ulang sangat besar, bahkan sampai 100%. Ini pentingnya kita melihat. Kemudian, kita menggunakan risk core tadi, kita sudah menambahkan risk core untuk sisi endoskopi, kalau sudah menemukan, dan hasilnya kurang lebih sama. Rebreeding risknya, kebutuhan akan operasinya, insidencinya, yang jelas yang 1-2 ini, butuh tindakan yang lebih agresif, dibanding dengan 1A, 1B, 2A, ini butuh yang lebih agresif. Ini disebut sebagai high risk, ini disebut sebagai low risk, berdasarkan temuan endoskopi. dan kalau ketemu dengan high risk, maka dia mesti endoskopi terapeutik, ditambah dengan high dose PPI. High dose PPI selama 3 hari. Bolus 2 vial, lanjut dengan continuous 6-8 gram. Ini yang dilakukan pada yang 1A dan 1B, yang aktif bleeding. Harus kombinasi injeksi endoskopi nephrine dengan hemostasis modality, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi jika terus berlangsung, mungkin kita butuh cup-mounted clip, clip yang lebih besar, over the cup, over the scope clip. Kalau ulkusnya besar, lebih dari 2 cm, atau veselnya lebih dari 2 mm, dan berada pada yang ramai pembuluh darah, di mana itu di gastrodenal, ataupun left gastric artery. Kemudian kalau dia pada 2A, 2B, maka yang ini yang non-blading visible vessel, cukup dengan monoterapi. Apakah dengan thermal, mekanikal terapi, ataupun dengan injeksi sklerosan. Disebutkan bahwa tidak boleh hanya sendiri saja, tidak boleh hanya injeksi epinephrine saja. Epinephrine itu tidak boleh berdiri sendiri, harus plus. Begitu pula dengan spray, tidak boleh berdiri sendiri. Harus dengan tindakan hemostatik lainnya. Bagaimana jika sudah dilakukan perdarahan dan terus berulang, ini yang disebut sebagai persistent, recurrent, refractory bleeding, sudah dilakukan intervensi, masih tetap berulang, maka yang dilakukan adalah, yang pertama, boleh menggunakan topical dulu. Karena ini tidak kelihatan, tidak ketahuan, kita pakai spray. Atau pakai klip yang besar, over the scope klip. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian jika masih tetap, tidak kita konsul ke radiologi, untuk dilakukan embolisasi. Transangiografi, transkateterangiografi, embolisasi. Ini seperti ini, di embolisasi, jadi dia mengkurut, menutup, sehingga tidak terjadi perdarahan lagi. Dibikin sklerosis. Dan kalau masih tetap tidak berhasil, kita rujuk ke bedah. Bagaimana tata terlaksanai dengan obat-obatan? Tadi sudah disampaikan, bolus dua vial, lanjut dengan kontinu. Bolus kontinu selama tiga hari. Tidak dianjurkan lagi menggunakan seperti ranitidin, simitidin, komotidin. Somatostatin juga sudah tidak lagi dianjurkan untuk perdaraan saluran serna akut bleeding. Kalau pasien mau rawat jalan, nantinya tetap harus dengan full dose PPI. Mengapa diberikan PPI? Supaya pH tetap cepat sampai di atas tinggi. Lebih dari empat. Mengapa lebih dari empat? Karena pada saat lebih dari empat, angka perdarahan menjadi sangat rendah. Karena mulai terjadi inaktivasi dari tepsin. Kita bisa lihat dari sini. Kalau lebih dari empat, itu perdarahan yang stress related muka sel bleeding menjadi rendah. Kalau sudah lebih dari enam, maka angka rekurensi perdarahan itu menjadi sangat rendah. Ini yang dijadikan target bagi kita. Mengapa dibolus, kemudian dilanjutkan, continue. Supaya pH cepat naik, fibrin yang terbentuk tidak gampang tershapus oleh keasaman yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa PPI oral pun memungkinkan jika tidak tersedia PPI IV. Tapi saya kira saat ini sudah tersedia di mana-mana. Ini kurang lebih sama. PPI oral juga bisa. Dan ada yang mengatakan similar dengan PPI IV. Ini dari konsensus kita yang 2012 sebenarnya, yang di-publish 2014. Active bleeding endoskopi terapi. Setelah itu dilanjutkan dengan bolus infusion PPI. Kalau ada renclot, mungkin boleh terapi endoskopi. Tapi setelah itu PPI IV. Tapi kalau hanya yang tadi, yang resiko rendah cukup dengan orang PPI. Ini kurang lebih sama dengan sebelumnya. Ada beberapa hal yang non-endoskopik. Seperti misalnya kalau dia low risk, maka dia boleh makan dalam 24 jam. Kemudian kalau ketemu dengan high risk stigmata, high risk tadi, harus diopnam. Tidak boleh rawat jalan. Paling tidak 3 hari. Kemudian apabila endoskopi gagal, maka konsul ke dokter bedah. Dan harus dilakukan tes helicobacter pylori pada penderita perdanaan saluran cerna untuk di-eradikasi. Kalau ketemu perdanaan saluran cerna, dan pada saat terjadi perdanaan saluran cerna, kita ambil sampling, ternyata helicobacter pylori-nya negatif. Pada akut setting, harus diulang tesnya. Dan selain itu, pada penderita, riwayat perdanaan saluran cerna harus menunjukkan bahwa kita betul-betul sukses meng-eradikasi helicobacter pylori. Karena kita tahu ada 2 saja yang dominan. Apa itu NSAID dan HP. NSAID saya kira kita bisa jelas kelihatan menghentikan, tapi kalau helicobacter pylori, harus dipastikan ter-eradikasi. Bagaimana dengan beberapa faktor resiko, seperti NSAID. Kalau misalnya pasiennya tetap membutuhkan NSAID, contohnya OA, ataupun yang lainnya, maka sebaiknya diganti menjadi COX-2 inhibitor plus PPI. Tetap dengan plus PPI. Ini akan mereduksi resiko perdarahan. Itu disebutkan bahwa PPI, NSAID tradisional ditambah dengan PPI, ataupun COX saja, ini kalau dipisah, itu tetap resiko perdarahan tinggi. Recurrent ulcer breeding tetap terjadi. Oleh karena itu, kita lihat pada pengguna antiplatelet misalnya, terjadi perdarahan sebelum endoskopi, kita lihat bagaimana kalau pasiennya PJK. mendapatkan antiplatelet. Sebelum endoskopi, kita lihat antiplateletnya untuk apa. Apakah untuk primary prophylaxis, atau secondary prophylaxis. Kalau untuk primary, berarti belum pernah terjadi, belum pernah ada serangan jantung, maka kita boleh menunda low-dose aspirin. Tapi kalau dia secondary prophylaxis, maka kita mesti tetap mengkontinuikan low-dose aspirinnya. Yang dihentikan adalah second antiplatelet agent. Setelah itu diputuskan endoskopi. Bagaimana kalau yang sudah diendoskopikan, kita sudah melihat ada yang terjadi. Kita sudah mengelompokkan, oh ini low-risk, ini high-risk setelah endoskopi. Kalau kelompok low-risk setelah endoskopi, maka kita tetap melanjutkan menghentikan low-dose aspirin. Kemudian low-dose aspirin itu harus diberikan secara bertahap setelah mengevaluasi indikasi klinisnya. Sedangkan kalau secondary prophylaxis, itu LDA yang tadi yang tidak dihentikan, harus dilanjutkan tanpa menghentikannya. Kemudian dual antiplatelet yang keduanya, itu tetap harus dilanjutkan tanpa ada interupsi. Ini lebih longgar pada low-risk. Boleh dilanjutkan. Tapi jika kita ketemu dengan low-risk, hentikan. Meskipun dia primary prophylaxis, tetap hentikan low-dose aspirinnya. Kemudian diberikan low-dose aspirin secara perlahan. Sedangkan kalau dia secondary prophylaxis, sudah pernah serangan jantung, mencegah serangan jantung kedua, yang tadinya sudah dapat LDA, itu harus terus meskipun dia high-risk. LDA itu karena kita mesti melihat balansnya nanti antara risiko trombosis dengan risiko perdarahannya. Dan itu kalaupun kita menghentikannya, kita mulai memberikannya dalam waktu 3-5 hari kemudian. Bagaimana dengan yang mendapatkan dual antiplatelet, jadi tetap LDA-nya, low-dose aspirin dilanjutkan, kemudian mulai diberikan yang antiplatelet keduanya secepat mungkin. Tentu saja dengan mengkonsultasikan dengan ahli kardiolog. Second loop itu boleh, tapi dengan pertimbangan yang matang dari ahli endoskopinya. Ini tadi resumenya, kalaupun harus mendapatkan dual antiplatelet pada perdaraan saluran cerna, maka harus disertai dengan pemberian PPI, pendampingan PPI pada kelompok yang rawat jalan dengan riwayat perdaraan saluran cerna. Ini kurang lebih sama dengan tadi, saya kira. Bagaimana dengan penggunaan anti-koagulan? Penggunaan anti-koagulan, kalau sebelum endoskopi kita lihat kondisinya. Hentikan anti-koagulan pada saat terjadi perdarahan. Namun pada beberapa kelompok tertentu yang menggunakan vitamin K antagonis itu, kemudian hemodinamidnya tidak stabil, harus memberikan, bukan hanya menghentikan, tapi harus diberikan anti-vitamin K, seperti low vitamin K suplemen. Kita berikan vitamin K. Apa itu bisa dalam untuk PCC? Bisa untuk press-person plasma. Kalau dia menggunakan doag, kemudian ada severe bleeding, maka kita menggunakan doag reverse agent. Apa itu? PCC. PCC atau doag reverse agent. Kemudian mesti dipikirkan untuk endoskopi pada kasus-kasus tersebut. Kalau setelah endoskopi, antikoagulan harus kembali mulai diberikan secepat mungkin. Begitu pula antikoagulan lainnya. Dalam hal ini vitamin K antagonis atau direct oral antikoagulan. Itu kalaupun harus diberikan, tetap didampingi dengan VPI. Tapi harus mempertimbangkan dengan baik risiko trombosis dengan risiko bleeding. Di sini saya tidak menjelaskan lagi risiko trombosis yang kita gunakan, dengan HATS dengan HATS bleed untuk risiko bleedingnya. Ini kurang lebih sama dengan tadi. Jadi kalau menggunakan vitamin K antagonis, lihat INR-nya. Kurang dari 2,5 harus endoskopi. Sudah bisa diendoskopi. Jadi batasan yang kita pakai 2,5 INR-nya. Kalau lebih dari 2,5 harus diperbaiki, dilihat baik-baik. Apakah hemodinamiknya stabil atau tidak? Kalau stabil, maka kita mungkin memulai dengan tahapan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan kalau hemodinamiknya kompromis, kita mulai memberikan reverse vitamin K antagonisnya, seperti PCC, protromine concentrat, ataupun fresh frozen plasma. Dengan target INR kurang dari 1,5 dan itu dicek dalam 6 jam. Atau lebih dari 1,5, dicek beberapa saat setelahnya. Ini saya kira konklusi saya untuk kita bawa pulang nantinya, bahwa kita ketahui non-varisial itu lebih banyak dari varisial. Penyebab terutama adalah ulcer. Kemudian ada beberapa kondisi emergensi yang dapat menyebabkan kesakitan yang lebih berat ataupun kematian. Oleh karena itu, tindakan pre-endoscopy, endoscopy, dan prosedur post-endoscopy itu harus mendapatkan perhatian yang baik. Kita lebih banyak fokus pada peptic ulcer. Dan begitu bertemu dengan kasus perdaraan saluran cerna, maka high dose PPI harus segera dimulai secepat mungkin. Dan perhatikan dengan baik komorbid-komorbid yang ada. Sebelum saya tutup, ada satu kasus yang non-alcer yang saya ingin perlihatkan. Ini kami kerja di Makassar. Kita lihat di sini ada titik merah. Pasien ini sudah mendapatkan lima puluhan kantong masuk rumah sakit berulang. Ini 50 back darah. Ini kecil sekali. Tapi kerap dia masuk rumah sakit tiga minggu berdarah lagi. Saat ini sudah satu tahun lebih tidak lagi pernah terjadi perdarahan. Ini vascular ectasia. Ini ectasis. Kemudian kita lakukan tindakan ini pernah di-clip. Tapi clip ternyata mengotak-atik, merusak justru memicu perdarahan. Juga pernah dilakukan tindakan spray. Spray juga tidak menyelesaikan. Jadi ini dilakukan tindakan terakhir, dilakukan ligasi. Ini kita lakukan ligasi. Dan sampai saat ini kurang lebih setahun dua tahun, pasiennya sudah tidak pernah lagi muncul. Kita bisa lihat bagaimana kasus ini diikat. Ini salah satu tindakan endoskopi. Setelah melihat penyebabnya ini disedot. Kemudian ini kelihatan bahwa dia muda berdarah. Merembes berdarah di sini. Kita ikat. Cukup dengan demikian. Dan Alhamdulillah pasien ini berat badan sudah naik. Sudah tidak pernah lagi masuk rumah sakit. Saya kira demikian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nifta. Terima kasih, Dr. Fee. Maaf, masih kemuternya. Terima kasih, Matamun. Materinya luar biasa. Banyak menyajikan update-update konsensus, terutama bagaimana jika pre- dan post-endoskopi dengan berbagai variannya. Para dokter sekalian, teman sejawat, hari ini kita sudah, dua pembicara sudah menyampaikan materinya, kita masuk dalam forum diskusi. Klihatannya rame ini forum diskusinya. Mungkin saya memulai dulu dari Dr. Supri ya, mengenai pemberian non-selective blocker ya, pada pasien-pasien yang sudah mengalami chronic liver disease. Jadi ACLF-nya terjadi, chronic liver disease dulu, kemudian bagaimana pemberian beta blockernya, terus sampai kapan? Apakah terus umur hidup, dosis diteruskan, atau bagaimana? Silakan, Pak Dr. Supri. Terima kasih. Bagus sekali memang pertanyaan ini. Jadi, saya ini sebetulnya iri sama teman-teman endokrin itu. Jadi, beliau-beliau itu mengobati dan ada tolak ukurnya. Nah, pasien-pasien chronic liver disease itu kalau kita perhatikan sebagian besar akibat peningkatan venaporta. Tapi kita tidak punya cara untuk mengukurnya, seperti itu. Jadi, batasannya bagaimana? Jadi, ada batasan klinis ya, mengurangi nadi, targetnya 20 persen, nadi turun di saat pagi hari itu. Jadi, kalau pertanyaannya sampai kapan diberikan, ya tergantung dari tadi itu. Pasien ini memang sebetulnya butuh non-selective beta blocker apa enggak? Kalau memang butuh, ya saya rasa tidak ada salahnya untuk diteruskan. Seperti itu. Tetapi yang paling penting dari materi ini adalah kita mengenali bahwa pasien kita ini apakah sudah jatuh pada akut on chronic liver filer. Itu dulu. Kadang kita ini tledor. Jadi, ada peningkatan bilirubin, ada koagulopati, kita enggak perhatian betul. Karena pasiennya masih bagus seperti itu. Padahal tujuh hari kemudian jatuh dalam kondisi yang berat seperti itu. Saya kira itu, dok. Jadi, kalau pertanyaannya seberapa lama, sebaiknya ada target tadi itu, ada ukuran ya. Kita berikan dengan mengatur dosisnya, saya kira. Seperti itu. Oke, Matur Subri. Pertanyaan kedua, Dr. Subri sekalian. Ada yang menanyakan, tadi ACLR dikatakan ada untuk muncul insult itu ada beberapa variabel utama yang independen yang dimaksudkan, termasuk di lokasi dan sebagainya. COVID-19 bagaimana, Dr. Subri? Saya langsung coba searching ini. Ternyata ketemunya laporan case report ini. Mau enggak, Dr. Subri? Makanya ini comorbidnya COVID-19 apa COVID-19 ini insult-nya? Saya juga. COVID-19 kan penyakit takut. Jadi mungkin insult-nya ini COVID-19. Jadi pasien sudah menderita chronic liver disease, kemudian terkena infeksi COVID-19, terus akhirnya mengganggu fungsi hati. Kan sekarang COVID-19 itu juga bisa baik secara langsung maupun tidak langsung ke organ hati seperti itu. Jadi kalau memang kita pastikan bahwa COVID-19 tadi itu betul-betul secara langsung mengenai hati, berarti itu diagnosis acute on chronic liver disease sudah masuk di sana. Dan saya kira terapinya tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Dan jangan lupa terapi COVID-19nya juga harus diberikan. Seperti itu, Dr. Subri. Jadi enggak ada pengaruh. Karena memang saya langsung searching itu memang tidak ada sebuah bukti COVID-19 ini menjadi insult tadi itu. Tapi ada beberapa kasus yang disampaikan, ternyata memang mortality-nya meningkat. Mortantinya bisa karena COVID-19, bisa karena ACLF-nya. Oke, Dr. Subri. Saya ambil-ambil. Mungkin satu pertanyaan terakhir, yang ketiga. Ada pertanyaan, saya rasa jawabannya sudah cukup jelas, tapi Dr. Subri aja menjawab bahwa, bagaimana peran non-selective beta blogger untuk chronic liver disease-nya? Kalau chronic liver disease, yang tanpa tanda-tanda hipertensi portal. Dan belum ada tanda-tanda hipertensi portal. Kalau kita lihat di teorinya tadi itu, yang ada gambar mekanisme dan side of action tadi itu, ada di titik paling tinggi itu ada. Jadi sebelum terjadi portal hipertensi itu, bisa diberikan non-selective beta blogger di sana, carvedilol kalau enggak salah. Bukan propanolol. Jadi ada beberapa efek memang yang diharapkan di sana, karena mungkin dosis kecil, saya kira. Kan kita tahu non-selective beta blogger itu bisa untuk primary prevention, secondary prevention. Tapi kalau pertanyaannya, pasien ini chronic liver disease, tapi masih dekompensata begitu, dok. Barangkali, ya. Apa-apa seperti itu? Ya, jadi... Kelihatannya pertanyaannya ini masih kompensata mungkin gitu. Iya, kompensata. Jadi kalau kita belajar tentang portal hipertensi, ada kan, apa namanya, signifikan portal hipertensi. Kalau hepatikonis special guardian lebih dari 10, belum sampai ke-12, belum sampai terjadi varisasi sosopagus, belum sampai pecah, itu namanya adalah primary prevention. Saya kira enggak ada jeleknya memberikan itu. Karena di teori tadi juga sudah dimunculkan bahwa ada peran pemberian non-selective beta blogger pada pasien-pasien yang tadi belum terjadi portal hipertensi. Seperti itu, dok. Pertanyaan, Dr. Supri. Dr. Lufi, kita peralikin jenengkan. Dr. Lufi, ini ada pertanyaan bagus ya. Pemberian melakukan postural saint test pada pasien sudah beta blogger, bagaimana? Dr. Lufi, ada perbedaan interpretasi atau tidak? Ya, baik. Terima kasih banyak. Yang pertama, ini kan ada dua yang diukur. 2P pada 2S. Pressure dan pulse. Pada supine dan sit. 2P pada 2S. Nah, jika menggunakan beta blogger, berarti kita secara mekanisme penggunaan obat, kita sudah menghambat pada pulse-nya. Sehingga pulse yang terjadi pada perdarahan saluran cerna karena varicelle bleeding itu tidak bisa lagi digunakan sebagai patokan. Dan hampir juga semua guideline memang bukan begitu cara mengakses pada varicelle bleeding. Makanya dibagi dua kelompok. Varicelle, non-varicelle. Kalau non-varicelle, tadi begitu cara mengaksesnya secara perlahan, sedangkan pada kelompok yang varicelle, itu cara mengaksesnya adalah memang disuruh lebih cepat masuk. Kita mengenal istilah emergensi endoskopi pada pasien dengan varicelle bleeding. Saya kira Dr. Supri juga paham dengan hal itu. Begitu, dokter. Jadi tidak bisa lagi postural, tidak bisa lagi digunakan. Untuk pressernya mungkin boleh, tapi kalau pulse tidak lagi bisa. Ini varicelle, tadi pembahasannya non-varicelle. Dr. Lutfi, apakah masih ada tempat itu somatostatin, terlipin, dan sebagainya sejenisnya itu untuk non-varicelle? Kalau varicelle sudah jelas. Jadi itu justru masuk dalam, untuk Eropa punya, masuk secara khusus itu dalam statement untuk not to do. Ada beberapa yang not to do, termasuk penggunaan tranexamic acid, antifibrinolytic, itu tidak lagi dianjurkan. Kemudian penggunaan somatostatin pada perdaraan saluran cerna non-varicelle itu sudah tidak lagi digunakan. Demikian, Prof. Hifta. Jadi mungkin bisa menjadi fokus untuk teman-teman semua, harus betul-betul dibedakan kelihatannya. Varicelle dan non-varicelle. Karena konsensus-konsensus kita menyatakan bahwa kita tidak boleh memberikan. Tidak boleh memberikan jika ini terbukti non-varicelle. Dr. Lutfi, bisa dikasih clue ini. Kadang-kadang sering kali pertanyaannya, kalau saya nggak punya endoskopi, saya internis biasa, belum sempat ngerucuk. Apalagi masa COVID-19 ya? Iya, masa COVID-19. Memang tadi itu run-runnya sangat bagus dari semua, dari tiga konsensus utama dari tiga benua itu, dari empat benua itu, itu semuanya menyebutkan bahwa pertama adalah begitu bertemu dengan pasien risk assessment. Kemudian PPI full dose, bolus dua vial, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan dua vial yang habis setiap 10 jam, lanjut selama tiga hari, 72 jam. Sambil melihat kemungkinan ada skor tadi tiga, skor untuk melihat risiko perdaraan ulang dan risiko kematian. Roscar spor itu bisa dipakai untuk melihat secara klinis risiko kematian. Sehingga agresivitas kita, karena tidak seperti pada varicelle bleeding, kita dibatasi transfusi, maksimal Hb sekian. Namun pada perdarahan non-varicelle, kita lebih leluasa, Hb bisa lebih tinggi dari 10. Jadi kalau bertemu dengan pasien, PPI langsung bolus kontinu, kemudian risiko fitasi dengan maksimal, terutama volume dalam hal ini boleh menggunakan kristaloid, ataupun menggunakan... Dan memang terbukti penggunaan PPI dosis tinggi, bolus kontinu itu mampu meminimalkan intervensi endoskopi. Saya kira demikian, Prof. Terakhir, bagaimana menutup, Dr. Lutfi? Walaupun COVID itu trombosis, COVID ini kan trombosis. Ya, benar. Apanya kita banyak menemukan ini, saya banyak dikonsuli pasien COVID perdaraan saluran cerna. Bagaimana, Dr. Lutfi? Komentarnya. Tata terapinya ada perbedaan atau tidak? Terima kasih banyak. Untuk tata laksana perdaraan saluran cerna, kita tetap merujuk pada konsep ini, yang pertama. Itu bisa terjadi, karena seperti halnya faktor defense yang minimal, karena pada pasien COVID, itu terjadi mikrotrombotik di mana-mana. Aliran vaskuler ke saluran cerna itu menjadi berkurang memang. Di situ ada kontradiksi juga, karena kita menggunakan antikuagulan. Tapi tadi disampaikan sekali lagi, balans antara trombosis dan perdarahan, itu betul-betul kita mesti mainkan dengan baik di situ artnya. Dan jika kita bertemu dengan hal itu, maka penggunaan antikuagulan tetap bisa berjalan, seperti penggunaan heparin low molekuler, ataupun penggunaan obat oral, seperti rifaroxaban, tetap mendampingkan BPI. Iskemik, saya kira salah satu mekanisme yang mungkin sangat besar peranannya, apalagi kita mengetahui reseptor S2 itu sangat banyak di saluran cerna, bahkan di pankreas. Pada beberapa kasus, kami menemukan juga pankreatitis plus perdaraan saluran cerna dan dengan penggunaan, karena modalitas ini masih sangat luas untuk penderita COVID-19, sehingga penggunaan steroid juga kadang-kadang memungkinkan bagi kita, untuk terutama radangnya dan seterusnya. Tapi saya kira sekali lagi, BPI bolus kontinus tetap menjadi pilihan awal bagi kita. Saya kira demikian, Prof. Niktah. Terima kasih. Dr. Supri, Dr. Lutfi, luar biasa diskusi kita hari ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ada pertanyaan-pertanyaan baru termasuk adik saya. Nanti PM aja ke Dr. Lutfi sama Dr. Supri. Terima kasih. Banyak para audiens sekalian, para sejawab sekalian, hari ini kita berdiskusi tentang update on guard and liver disorders. Semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan keilmu-ilmu bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, 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 Sufri, sukses. Saya masih punya tugas sama Prof ini. Insya Allah, mudah-mudahan besok sudah terkirim. Amin, amin. Matur, matur, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.